Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan hari ini sebetulnya saya melakukan untuk perapian di bagian tanah samping kolam yang baru yang ada di sebelah sana Kemudian turun hujan langsung saya pulang untuk sholat juhur Kemudian setelah juhur itu hujan terus sampai sekarang sore jam 4 teman-teman Dan di video kali ini saya akan memberitahu teman-teman berapa biaya untuk pembuatan kolam yang baru yang sudah jadi ini teman-teman Dan disini saya ada 9 nota teman-teman Nah ini ada 9 nota Dan untuk pembelian di nota pertama sampai nota terakhir itu harga materialnya berbeda Karena hampir setiap minggu itu harganya naik sekitar 1000 sampai 2000 sampai 5000 lah Dan inilah daftar material kolamnya Saya membeli pasir 1 rit harganya sekitar 2 juta Kemudian bata merah fresh Perbisinya 1000 saya membeli 1500 gg Kemudian saya menggunakan semen gersik Per saknya itu 52 ribu teman-teman Disini saya menggunakan 25 sak dan habis Dan kemudian besi untuk slupnya Ini saya menggunakan besi 8 SNI Harganya 52 ribu per batang Dan per batang itu ukurannya 12 meter Saya beli 16 biji Kemudian Kemudian beli besi ukuran 6 SNI 15 batang Per batangnya 32 ribu Ini besi untuk cor lantai teman-teman Kemudian paralon Dan ini banyak sekali tetek bengeknya Dan langsung aja ke total biayanya Ini ada 7.858.000 Ini untuk materialnya saja teman-teman Dan untuk lebih detailnya Daftar material kolam ini Sudah saya upload di instagram Nanti teman-teman bisa cek sendiri Saya kasih linknya di deskripsi ya teman-teman Dan untuk sama biaya tukangnya Disini saya menghabiskan berapa juta ya Nah ini teman-teman bisa hitung sendiri Untuk materialnya 7.858.000 Kemudian Tukangnya Disini saya mengerjakan tukang selama 18 hari Untuk masing-masing daerah itu Tarif tukangnya pasti beda-beda ya teman-teman Ini saya rahasiakan Untuk kenek ini saya kerjakan sendiri Dan ini konsumsi juga silahkan Untuk diperkirakan sendiri Perharinya berapa Nah ini 18 hari Nah untuk kolam saya itu Saya menghabiskan biaya sekitar 10 jutaan Lebih sedikit teman-teman Dikarenakan saya hanya membayar Satu tukang saja Selama 18 hari Kemudian keneknya saya sendiri Dibantu sama bapak saya Kemudian rakit besi saya kerjakan sendiri Kemudian Instalasi pipa paralon Juga saya kerjakan sendiri Dan juga penggalian tanah Sudah saya persiapkan Sejak lama teman-teman Saya gali tanah sendiri itu Dibantu sama bapak saya Nah Nah apabila teman-teman Menggunakan tukang semua Dari nol sampai jadi Mungkin prosesnya bisa Makan waktu sampai 1 bulan Dan bahkan lebih ya Itu tergantung tukangnya juga Tergantung keneknya juga Nah inilah Nah inilah Nah inilah Nah inilah Nah inilah gambaran biaya Untuk pembuatan kolam beton Dengan ukuran panjang 3 meter Lebar 1,5 meter Dan dalamnya 1 meter Itu adalah ukuran kerangka ya teman-teman Dan setelah jadi itu Ukuran kolamnya berbeda Ukuran jadi di dalamnya Sama ukuran yang di luar Luas dalam sama luas Luar itu berbeda Ini untuk ukuran asnya ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Pengen bikin kolam Dengan ukuran 3 meter itu Beli besinya harus lebih panjang Dari 3 meter itu Karena nanti Di ujung besinya itu Harus ditekuk begini teman-teman Nah untuk kolam saya itu Untuk besinya itu Panjangnya 3 meter itu Setelah ditekuk Jadinya sekitar 2,75 meter Pokoknya Ya pokoknya segitulah Pokoknya ukurannya Jadi lebih kecil Dari sebelumnya Yang saya desain teman-teman Tapi tidak apa-apa Karena itu saya menyelesaikan Budget yang saya punya Teman-teman Dan hari ini Aku lagi males-malesan guys Pengen ke kolam Tapi grimis terus Jalanya becek Dan teman-teman juga Jangan lupa Untuk follow instagram saya Karena di instagram saya itu Setiap kali saya upload video Saya juga upload foto juga Dan ini daftar material kolam ini Sudah saya upload Di instagram juga teman-teman Dan untuk video pada hari ini Cukup sampai disini dulu Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menyimak video ini Sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.